Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat di video kali ini saya kedatangan R.E. King yang apa yang di studkuplingnya atau orang bilang sirit meriah kalau kata orang Jawa Barat tapi mungkin di kampung kalian di kampung sahabat beda lagi ya namanya studkupling ini R.E. King yang bagian kiri R.E. Special atau mungkin R.E. K atau apa gitu kan sama nah disini kendalanya itu kurang pre nah jadi kita tambahin aja nah ini pake jari-jari bekas dilipatin seperti itu dibikin opal yang penting ada buat nyimpen nepel aja nah setelah dibikin opal seperti itu kita buka si baud setelannya biar hasilnya maksimal kita rubah lagi di bagian tekanan studkuplingnya nah kita ambil si baud yang aslinya lalu kita buat dari baud 10 bisa juga pake baud L tapi baud L kita lagi gak ada tapi yang 10 drat ya nah disini baud 10 nya itu yang full drat lalu kita bor disini saya menggunakan bor nomor 6 ya bisa nomor 6,5 juga kalau gak ada nomor 6 nah kita buat lubang sedikit aja nah kira-kira segitulah ya guys nah seginilah ya kira-kira lalu kita masukkan ke baud apa ini untuk tekanan studkuplingnya lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10 ya nah seperti ini guys kita masukkan sampe mentok ya nah seperti ini sampe dia kebawah nah kita putar-putar aja pake kunci T nah seperti inilah kira-kira ya nah lalu jadi si yang opalnya itu diagak kebawahin dikit jadi jangan lurus seperti yang aslinya supaya tuas remnya lebih banyak gitu kan nanti pas mengungkitnya gitu kan pas menekannya jadi pas menariknya lebih banyak jadi di lebihin dikit seperti itu nah lalu kita pasang aja si kabel kuplingnya ini kabel kuplingnya juga diganti ya pake yang biasa aja yang 7 ribuan kalau disini ya kalau di kampung sana beda lagi mungkin ya harganya kalau disini kan cuma 7 ribuan gitu kan ada juga yang jual 10 ribu ya kan beda-beda lah ya nah lalu kita masukkan si kawat kuplingnya nih ke jari-jari yang udah saya opalkan yang udah saya las lasnya harus kuat ya guys supaya si apa namanya si tekanannya nanti gak lepas las-lasannya lalu kita masukkan levelnya ini levelnya itu penahan si kawat kupling supaya kawat kuplingnya itu tertekan ya nah kira-kira kita pake perkiraan aja guys nah kita kalau misalkan kurang atas nanti buka lagi atasin tapi kalau biasa saya pake segini nih nah segini itu udah pas ya biasanya gitu kan nah lalu kita tekan lalu kita kencangkan menggunakan kunci 8 bisa menggunakan kunci T atau kunci pas atau kunci ring ya tekan yang kencang guys nah sini kurang kencang kita ambil tang untuk menjepit si bagian kabelnya nah kita kita kencangkan guys nah kayak gini guys nah sampai kencang sekali ya jangan sampai lepas ya guys karena kalau gak kencang nanti malah repot ya nah setelah itu kita tes kita tes kita tes coba kupling-kupling nanti kalau misalkan udah pas si kebal kuplingnya jangan lupa dipotong ya nah kalau udah masuk seperti ini kita kasih baut diusahakan nih baut yang bawah ini yang bawah perseneleng itu harus bagus ya karena reking itu apa menekan jadi kalau itunya bautnya kebagus biasanya bloknya gerak-gerak malah nanti susah ngupling ya ininya diusahakan nih yang baut yang ini nih harus bagus harus kencang ya nah kalau kurang kencang umurnya kita kencangin tapi bisa juga pakai baut yang pas tapi disini saya gak ada baut yang pas jadi pakai baut 10 aja yang biasa dan ini ganjal pakai ring pakai baut 10 juga nah lalu kita coba aja dua bautnya ini pakai yang atas yang atas diusahakan juga jangan slack bautnya ya harus diperbaiki karena kalau slack itu kuplingnya gak enak guys karena sangat berpengaruh sekali kalau dia reking itu ya lalu kita tekan-tekan si mur yang tadi saya ganti nah kita kupling-kupling nah dan ternyata udah lumayan lah ya ada tekanan nah kita kupling-kupling lalu kita puter menggunakan tang supaya si bautnya pas kesetutnya karena kita mau potong bautnya nah tekan pas tekan aja gitu kan lalu kita kasih mur 10 nya guys nah kalau seumpamanya udah pas kita potong aja si bautnya jangan terlalu panjang karena mengalangi ketutup tulisan Yamaha nah kita potong potongnya itu disisakan sekitar 3 mili atau 3 derat lah ya kita sisakan nah kita potong nah lalu kita bikin coakan di tengahnya untuk memuter ya untuk obeng mie nanti untuk penyetelannya nah kayak gini guys tuh jadi bikin kayak garis gitu kan nah jadi kalau kita udah bikin garis kita putar-putar pakai kunci pakai obeng plat atau obeng mine kayak gini jadi untuk penyetelan nah supaya menyetelnya enak gitu kan guys nah lalu kita tekan si kuplingnya jangan terlalu menekan karena bisa selip juga jadi sampai pas aja gitu kan sampai pas sampai pas aja menekan si stut kuplingnya karena kalau terlalu menekan juga nanti malah kuplingnya selip gak enak gitu kan lalu kita kencangan menggunakan kunci 10 pas atau 10 ring ya lalu kita coba kupling-kupling guys nah kalau udah maksimal kita tinggal potong sisa kabel kuplingnya lalu kita tinggal tutup-tutup kita tinggal tes lalu kita tinggal si dadas cokoran kena blok ya tetap sendal aduk baret ya tetap pencet pencet sepen coba selamat menikmati